Diduga Remblong, saudara, sebuah truk kontainer yang mengangkut 20 ton beras menabrak 5 mobil di Jembatan Layang, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat malam tadi. Akibat peristiwa ini, 5 mobil yang tertabrak rusak berat. 5 mobil rusak parah usai ditabrak truk kontainer bermuatan beras. Selain itu, imbas kecelakaan juga membuat kemacetan panjang dari arah Cengkareng menuju Bandar Internasional Soekarno-Hatta. Menurut sopir truk, kecelakaan ini terjadi akibat sistem pengereman pada truk yang mengalami malfungsi. Tugas kepolisian dari unit Laka Lantas Jakarta Barat yang tiba ke lokasi kejadian, langsung memindahkan 5 mobil dan truk kontainer ke kantor Laka Lantas Satuan Wilayah, Jakarta Barat. Pas turunan, terus posisi macet. Pas direm ke belum, remnya gitu. Kecepatannya berapa kilometer tadi? Kecepatannya cuma 30 doang. Nabrak apa aja? Ini mobil semua. Berapa biji? 5, 5. Ada rusak parah nggak mobilnya? Ada itu, Pak. Pasnya nggak pakai nama-nama? Nggak, nggak. Alhamdulillah. Dari mobilnya ada yang luka nggak? Nggak, nggak ada. Ini terkena kemuatan apa sih? Kemuatan beras. Berapa ton? 20. Mau diantar ke mana? Ke Priuk. Dari? Dari Cikande. Cikande.